Sementara itu, sebanyak 696 personel Polda Jambi diturunkan untuk melakukan pengamanan perayaan Hari Waisak di Provinsi Jambi. Perayaan ini difokuskan pada objek vihara dan pengamanan di Candi Moro Jambi yang akan dilaksanakan pada 22 Mei 2022 mendatang. Sebanyak 696 personel Polda Jambi diturunkan untuk melakukan pengamanan perayaan Hari Waisak 2022. Pengamanan dilakukan langsung di 20 vihara di Provinsi Jambi. Dari pantauan Jek TV di vihara Jaya Manggala sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah personel kepolisian sudah siaga melakukan pengamanan jalannya Ibadah Waisak Umat Buddha. Pamen Was Vihara Jaya Manggala Kompol Dwi Bolikson mengatakan di vihara Jaya Manggala sebanyak 25 personel diturunkan untuk melakukan pengamanan. Yang terdiri dari 25 personel Polda Jambi dan 10 personel Polda Jambi. Kompol Dwi menjelaskan pengamanan ini dilakukan sepanjang rangkaian Ibadah Waisak dan diakui Dwi kondisi pengamanan di vihara Jaya Manggala berlangsung hikmat, aman, dan terkendali hingga selesai. Untuk pengamanan perayaan Hari Raya Waisak yang bertempat di vihara Jaya Manggala Jambi ini, personel yang diterjunkan sebanyak kurang lebih 25 orang. Terdiri dari Polda Jambi sebanyak 15, kemudian nanti dari Polda Jambi juga ada sebanyak 10 orang. Keseluruhannya kita mengamankan seluruh kegiatan rangkaian acara ibadah dari rekan-rekan kita yang beragama Buddha hari ini bertempat di vihara Jaya Manggala ini. Sampai jam berapa bang kita kira-jangkira? Diperkirakan tadi dari Panitia memberitahukan kepada kita sebagai tim pengamanan sini, kurang lebih pelaksanaan selesai pada pukul 11 siang nanti. Untuk pengamanan hari ini kondisinya bagaimana? Kondisi saat ini kita lihat sendiri, kita saksikan berjalan dengan aman, terkendali, lancar, tidak ada masalah apapun yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pengamanan. Diharapkan bang untuk acara ini bang? Diharapkan ya tetap berjalan sesuai dengan rencana, dan sampai dengan akhirnya kita harapkan dalam keadaan kondisi. Sementara itu pengamanan Hari Raya Waisak 2022 ini juga dilakukan saat ibadah di Candi Moro Jambi pada 22 Mei 2022 mendata. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.